Good morning my student, how are you today? I hope you still in good condition, right? Hari ini kita mau belajar tentang benda di sekitarku Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang benda yang terbuat dari kayu, terbuat dari plastik Nah, coba perhatikan di halaman 41 Kita akan mempelajari tentang benda dari kaca, dari logam Kemudian di halaman 42 yaitu benda dari karet Oke, kita baca dulu ya Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya Bacalah informasi berikut ini Benda dari kaca Ada benda-benda yang dibuat dari kaca Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, aquarium, jendela, dan peralatan laboratorium Kaca memiliki sifat kedap air Kedap air itu maksudnya adalah tidak kemasukan air Dan tembus cahaya Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air Oke, selanjutnya benda dari logam Coba amati benda yang ada di rumahmu Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain Dan panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah Nah ini, perhatikan ya nak Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik Jadi karena dia penghantar panas yang baik Nah sehingga bahan makanan yang kita masak itu bisa matang ya Bisa masak ya Karena benda ini ya Karena sifat dari benda ini dia penghantar panas yang baik Nah kalau seandainya kita gunakan plastik ya Kita gunakan sebagai panci penggorengan ya Atau wajan penggorengan Tentunya plastik tersebut akan meleleh ya Dan dia tidak menghantarkan panas yang baik Oke Nah jadi tidak cocok plastik itu digunakan sebagai penghantar panas yang baik ya Kemudian kaca Kaca juga Ya kaca bisa saja retak kalau terlalu panas Oke Jadi kaca juga tidak cocok untuk digunakan penggorengan Nah selanjutnya itu benda dari karet Perhatikan penghapus pensil Terbuat dari apakah penghapus itu Penghapus dibuat dari karet Benda-benda lainnya itu ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan Nah sifat karet itu dia adalah elastis Tau elastis ya nak? Dia lentur Nah jadi kalau seandainya Ban, ban sepeda Ban sepeda yang kamu gunakan itu Terbuat dari Kaca ya Nah tentunya Dia akan cepat Cepat pecah ya Ataupun retak Kemudian kalau kamu gunakan Ban Sepeda ataupun sepeda motor Terbuat dari Logam Nah itu juga Tidak enak untuk dibawa ya kan Nah jadi Cocoknya itu adalah Karet Oke Sifat karet itu adalah Elastis ya Ataupun lentur Oke nah tugas anak-anak ibu adalah Mengerjakan di halaman 42 Nah coba cari Nama-nama benda Yang ada di sekitarmu Yang terbuat dari Kaca, logam, atau karet Nah kemudian tulis Bahan Pembentuknya Oke Selanjutnya Ini Di halaman 43 Nah disini ada Kertas, kayu, kaca, plastik Boleh kamu buat disini Yang belum ya Misalnya tadi logam ya Kemudian disini ada Karet Oke Nah sifat bahannya Tuliskan Sifatnya tadi sudah ada ya Yang kaca ya Kemudian yang ini Si logam ya Ataupun karet Nah sifatnya adalah Kalau karet tadi lentur Kemudian yang Logam Sifatnya itu adalah Keras ya Keras, kuat Dan penghantar Panas yang baik Contoh bendanya Tuliskan disini juga Oke Hanya itu saja Tetap semangat ya Terima kasih telah menonton! Tampak ya! Tampak ya!